Untuk alam Bali itu belum termasuk pornografi, karena di Bali, apalagi kalau lagi musim turis, ratusan cewek-cewek yang jalan di mana-mana di kota Bali pakai bikini. Ya, takutnya nanti dipasukkan ke satu pasal tertentu gitu loh. Yang jelas bahwa untuk alam Indonesia memang kurang cocok, walaupun pada dasarnya dinakian itu orang baik. Bahkan waktu selama dia di Bali pun ada video-video dia yang juga di kiri untuk saya. Yang di kolam renang ada video saya itu yang, Hotman kapan datang ke Bali kita tunggu. Tapi udah lihat Bang Hotman, aksi dia yang dipinggir? Udah, udah pakai bikini merah, itu dia. Emang ada undang-undangnya nggak sih buat nyeret dia dengan aksi kayak gitu, ada undang-undangnya nggak sih Bang Hotman? Ya, takutnya dimasukkan ke arah pornografi. Takutnya ya. Saya juga belum yakin apakah itu memenuhi syarat. Ya, karena undang-undang kan barang siapa mempertontonkan keadaan bukil ke depan publik. Mudah-mudahan tidak memenuhi syarat. Mudah-mudahan pakaian dia itu masih belum termasuk pornografi, Karena di Bali. Ya, saya, kalau saya mengatakan, kalau di Bali pakaian seperti itu belum termasuk pornografi. Karena orang-orang bule juga di jalanan banyak yang jalan pakai bikini. Ya, jadi, tapi saya tidak rekomen. Sekali lagi, untuk alam Bali itu belum termasuk pornografi. Karena di Bali, apalagi kalau lagi musim turis, ratusan cewek-cewek yang jalan di mana-mana di kota Bali pakai bikini. Kalau di Jakarta itu nggak bisa ya? Kalau di luar dari Bali? Itu tergantung alam. Ya, tentu kalau berbikini di Plaza Indonesia atau di Bundaran Hai, bisa kena pornografi. Karena bukan pada tempatnya gitu. Ibaratnya begini, kalau orang berbikini di kolam renang, ya bukan pornografi. Ini tergantung tempatnya. Karena itu di Bali, saya berpendapat, itu belum termasuk pornografi. Kesengajaan pornografi itu untuk di Bali.